Fajar ini gak tau nih, tiba-tiba Fajar ini jadi kayak Fajar Sad Boy ya Tiba-tiba sakit hati karena ada masalah sama pacarnya yang dia sangat cintai dan dia sangat sayangi jadi jadilah nanti jadi Fajar Sad Boy Eh cumi baru dateng halo itu kamera itu kamera Oke karakter Fajar itu ya dia sangat sayang sama neneknya Karena neneknya sesatunya orang tua yang dia punya Terus Fajar juga pekerja kelas, dia orangnya ringan tangan, suka bantu orang lain Terus dia juga orangnya sayang banget, lulus sayang sama pacarnya yaitu Clarissa Itu nanti di episode 4 ada bocoran sedikit juga dimana kita ada konflik terus Fajar jadi Fajar Sad Boy Tapi kalo Fajar ke Senja ke cumi itu agak beda Jadi dimana kalo ketemu dia aku harus anada aku harus agak tinggi kayak selolah aku kesel banget Aku bunci banget sama dia, aku gentle banget sama dia Jadi terjadilah cibubur, cumi dan ubur-ubur Emang karakter Fajarnya sih? Oh kalo karakter ya 11-12 sama aku juga sih, orangnya banyak omong, banyak omong ya Banyak omong ya Frick ga sih? Bucin terus pekerja... Oh langsungnya bucin emang? Iya engga deh, kurang kurang buruh Lebih banyak nih, ngelakuin nih Terus... Apa? Abis itu... Ya 11-12 lah, tapi kecuali yang marah-marahnya itu ya sama Senja Korera gitu kok Aku sama Kalissa tuh wih udah udah... Sweet banget ya Friend banget deh Haa udah best friend banget sama dia Kali saat ini tuh Senja-senja, bukan dia bisa melihat masa lalu gitu Mungkin dia berusaha ngasih Oh dia bisa melihat masa lalu juga? Iya banget, susah ga sih? Jadi apa terjadi di Senja Korera? Gak ngayal dikit mungkin Seru sih sebenernya, karena ini pengalaman baru juga buat aku Aku ga pernah main project apapun yang berhubungan dengan fantasy So it's the first time for me juga Dan menurut aku ceritanya menarik Jadi kayak... I just have to get along with it Aku ngeliat ada 11-12 juga Antara Penja sama Kalissa Apanya? Ya bisa melihat masa lalu ya Iya Senja itu bisa melihat masa lalu Kalau Kalista itu susah melupakan masa lalu Emang begitu Kalista punya? Engga sih Engga yang salah saya Melupakan siapa ya, Nyok? Siapa ya? Siapa ya? Ayo Senja itu cheerful banget Bener-bener kayak anak gadis polos yang baru masuk kelas 1 SMA Yang kayak masih apa-apa tuh happy-happy Dia semuanya tuh kayak seneng-seneng Em... Terus tiba-tiba dia dapet kekuatan Dan dia harus... Belajar gimana caranya dia harus mengedalikan Apa? Sulit apa buat mendalami peran Senja? Em... Untuk... Mendalami perannya mungkin... Sulitnya itu cuma untuk menguasai apa yang Senja puasai sih Karena dia itu adalah salah satu atlet ice skater Dia sangat jago sepatu roda juga Dan kita harus belajar disitu Kita harus belajar ice skating Sama sepatrikelah bisa disini Kita sama-sama belajar Dan sulitnya tuh cuma ya... Kita jatoh-jatoh Jatoh-jatoh ya? Banyak Banget loh kalo kayak di kaki kita itu Kalo misalnya ini kamera di pen kebawah itu kayaknya kaki itu... Udah... udah... udah rusak ya? Berapa lama tuh belajar operas kayak gini? Itu cuma dikasih 5 jam Kurang lebih 5 jam Jadi 5 kali pertemuan, 1 pertemuan cuma 1 jam Udah bisa lancar atau? Lancar sih bisa ya Lancar banget Mereka udah langsung lancar Tapi trik-trik kita belum terlalu jago Bukannya kamu yang muter-muter kan? Iya Dia yang muter-muter Dia juga muter-muter Tapi pas muter-muter jatuh mereka muter-muter yang aja Jangan gitu dong Lalu dia ada pengalaman unik juga Selain tadi yang ice skating Oh banyak banget pengalamannya Sama surfing Surfing-nya pun juga... Oh kan walaupun dari Bali ya Orang langsung bikin Wah ini jago surfing ini biasa di pantai Cuma... Orang berpikirnya seperti itu Cuma akhirnya... Jangan luka dong Cuma akunya itu Balinya Terkurung di museum ya Dari kecil ya Nyo ya Nggak pernah kena pantai Iya aku tuh tipe Balinya agak bukit sedikit Di daerah Ubud Jadi... Ya kalo ke Bali tuh... Lebih ke steady talus sempat Agak jauh dari pantai Terus pengalaman surfing... Berenang yang perdalaman 3 meter juga Sampai aku... Nggak kuat-ngak kuat Nampasku... Pendek Terus ada yang ada underwater Setelah kan malam juga kan... Itu kan... Jadi... Realista banyak bantu aku Selain itu... Ice skating... Plus juga belajar... Hoki... Itu semua di... On the set... Jadi dimana... Sebelum take... Aku belajar dulu dikasih ke sepatan Terus untungnya aku... Pas kecil... Dulu pernah beberapa kali... Terus main ice skating... Bacar ice skating... Jadi mungkin... Memori-memori itu... Dan pengalaman itu... Aku pakai... Sikit-sikit... Kali biasanya... Kalian ketiga buat... Proyek ini apa sih? Wuh... Kalo aku tentunya... Karena pas itu ditawarin nih... Lawan main siapa? Kalista Aurum... Akhirnya... Ya kan jadi... Maksudnya... Ya itu juga berpengaruh ya... Berpengaruh yang besar... Soalnya... Intinya kan... Kita harus bangun chemistry... Kalo sama pemain... Baru lagi... Pemain yang belum mau kenal gitu... Contoh bukan Kalista... Harus bikin chemistry lagi... Harus biasanya... Kita ngobrol... Dia ngomong apa... Kita responnya gimana... Terus... Dia... Marah... Kita juga responnya... Gimana gitu... Tapi kalo... Sama Kalista... Aku mikir soalnya... Di BISC kita udah sering ya... Udah sering ya... Sampai capek ga? Lihat tukasan sama lain ga? Sampai udah capek? Lebih ke... Neb gitu... Sebenernya... Cuma... Karena chemistry itu... Mungkin sudah ada ya... Kemistry di antara kita... Jadi... Lebih mudah untuk... Pas shooting... Kemudian pas shooting... Saat kita... Adegan... Ribut-ribut gitu... Sudah hatam ya? Sudradara ga pernah ngatur... Kita kayak... Nanti lebih gini... Nanti lebih gini... Nanti gini ga? Sudradara langsung... Tinggal mainkan... Kalian berdua... Mau ya gimana? Kalo Kak Isa sendiri... Harasannya apa? Selain itu... Ya... Kita kan udah jawab... Selain itu aku temain ya... Ya... Mungkin karena... Ini pengalaman yang... Seru banget buat aku... Karena aku dari dulu... Nggak pernah kesampean untuk... Bisa main ice skating... Dan sekarang aku dapet peran... Yang bener-bener jago main ice skating... Jadi aku kayak langsung kayak... Aku pengen banget... Terus... Ada sedikit fantasinya... Tapi yang masih masuk akal gitu loh... Kayak... Kemampuan retro kognitif... Yang bukan yang kayak... Terbang atau apa segala macem... Tapi kayak... Emang masih ada masuk akal... Dan masih ada penjelasan ilmiahnya... Sebenernya ya... Jadi... Seru aja gitu... Kayak tantangan baru... Apalagi kita ceritanya anak muda lagi... Nyo... Kemarin kita ceritanya nika-nika... Capek deh... Sebenernya karakternya kan... Udah lebih dewasa ya... Konfliknya tuh... Lebih ke konflik... Sama tangga... Tapi kalau sekarang itu... Kita... Bernostalgia lagi... Jaman-jaman kita SMA... Jati cintanya gimana... Percandaannya gimana... Dan konfliknya pun juga... Konflik yang berbeda... Dari... Konflik yang sebelumnya... Gak tuh sepertinya... Gak tuh sepertinya... Gak tuh sepertinya... Ya kalau aku... Jujur ini... Baru pertama kali... Sinaton aku... Stripping aku mulai... Dan aku mau mencoba hal baru... Jadi... Sama juga kayak Kalista... Aku sebelumnya... Belum pernah mencoba... Kayak... Ice skating... Banyak-banyak adegan yang... Bersiukan escosu... Gakらей berkasak... Papahalaam... Bayang. Bayang翠... heed lemakume... Yang lidat compares itu... Tidak...